Hal menarik ya hari ini di mana peran Menteri BUMN Erick Thohir diambil alih oleh seorang perempuan. Namun ambil alih jabatan itu bukan lari shuffle, lainkan bagian dari program Girls Takeover BUMN 2021. Melalui akun media sosial pribadinya, Erick Thohir menyampaikan peran Menteri BUMN hari ini diambil alih seorang perempuan bernama Sharon Florencia yang baru berusia 24 tahun. Ambil alih peran ini adalah program Girls Takeover BUMN 2021 yang digelar untuk menginspirasi remaja perempuan agar berani menjadi pemimpin. Nah dengan program ini Sharon akan menjalankan tugas sebagai Menteri BUMN selama satu hari dan harus menjalani kegiatan rutin Menteri BUMN, salah satunya rapat pimpinan. Nah selain Sharon, pebersah ada lima finalis perempuan lain juga yang mengambil alih peran Direktur Utama di lima perusahaan BUMN, diantaranya BRI, Bank Mandiri, Kimia Pharma, Angkasa Pura 1, serta Telkomsel. Beri ya. Sharon, nanti kalau mau beli ini sayang. Dan ini juga penting ya, nanti jangan disangka jeruk makan jeruk loh. Ini pemilihannya plan, siapa yang daftar kita gak tau kan? Betul Pak. Dari kementerian pun kita gak ikut campur siapa. Sharon, nanti kalau mau beli ini sayang. Dan tentu hari Kamis ya, hari Kamis itu rapat pimpinan. Rasanya pasti senang banget, bersyukur sekali karena diberikan amanah khusus dari Pak Menteri, yang pasti saya berkomitmen untuk benar-benar meningkatkan kesetaraan gender di Kementerian BUMN dan semoga ini bisa benar-benar meningkatkan kepemimpinan perempuan di Kementerian BUMN.